Intro Halo Sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health Kutil adalah infeksi yang terjadi pada permukaan kulit dan menyebabkan adanya benjolan yang dapat tumbuh di semua bagian tubuh Kutil bisa terlihat seperti blister padat atau kembang kol kecil yang disebabkan oleh virus dalam keluarga Human Papilloma Virus Adanya kutil pada tubuh tentu saja menyebabkan rasa tidak percaya diri, rasa tidak nyaman ataupun sakit Jika kutil dibiarkan begitu saja tanpa diobati, maka kutil dapat menyebar ke area yang lebih luas serta menyebabkan infeksi Untuk menghilangkannya terdapat banyak cara mulai dari secara alami hingga menggunakan pengobatan medis Lalu bagaimana sih cara menghilangkan kutil Sobat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah dia, cara menghilangkan kutil secara alami hingga pengobatan medis Versi dari Magenta Health Walaupun ada kutil yang hilang dengan sendirinya, namun hal ini akan menghabiskan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun Itu pun tidak dapat terjadi pada semua kasus, bahkan ada beberapa kasus di mana karena kutil dibiarkan Kutil menjadi lebih besar dan meradang, tentu Sobat tidak ingin bukan hal ini terjadi? Ada begitu banyak cara loh untuk menghilangkan kutil, berikut adalah beberapa di antaranya Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Bawang Putih Bawang Putih Sobat memang sudah terkenal mampu menyembuhkan kondisi kulit seperti psoriasis, bekas luka keloid hingga kutil Penggunaan ekstrak bawang putih dapat menghilangkan kutil dalam waktu 4 minggu Setelah itu, kutil tidak lagi muncul Alisin komponen utama bawang putih memiliki efek antimikroba Ia bekerja dengan menghancurkan enzim dalam patogen berbahaya Selain penggunaan bawang putih asli, Sobat juga bisa lo memanfaatkan salep atau ekstrak bawang putih yang dijual di toko obat Cara menghilangkan kutil menggunakan bawang putih yaitu hancurkan 1 siung bawang putih lalu campurkan dengan air Oleskan campuran bawang putih tersebut pada kutil dan tutup dengan perban Ulangi setiap hari selama 3 hingga 4 minggu Sobat juga bisa lo menggunakan kombinasi campuran ekstrak bawang putih dengan cengkeh Lalu digunakan dengan cara yang sama seperti yang telah dijelaskan tadi Cuka sehari apel Cuka apel atau apple cider vinegar adalah fermentasi dari buah apel yang sudah dihancurkan Selain mengandung asam asetat, cuka apel juga memiliki senyawa asam galik, katekin, dan pektin, asam folat, biotin, kalium, dan juga fosfor Tidak hanya itu Sobat, cuka apel juga mengandung vitamin A, B, B1, B2, B6, C, dan E, potasium, kalsium, dan magnesium Seluruh komponen yang ada dalam cuka apel membuatnya dapat berfungsi sebagai antioksidan dan antibakteri yang diakini Bisa membunuh beberapa jenis bakteri dan virus penyebab kutil Untuk menerapkannya Sobat, kalian bisa mencelupkan cotton bud ke wadah yang telah diisi cuka apel Kemudian tempelkan cotton bud di area yang ditumbuhi kutil semalaman dan lepaskan keesokan harinya Lakukan cara ini secara berulang setiap malam ya hingga kutil benar-benar menghilang Minyak Kester Kester oil merupakan minyak yang didapat dari hasil ekstraksi biji tanaman kester Minyak ini sangat kaya karena antioksidan dan mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan kulit dan rambut Kester oil sudah banyak digunakan sejak zaman dahulu berkat kandungan vitamin E, protein, dan omega 6, serta 9 Tak hanya itu, minyak ini juga memiliki sifat antibakterial dan anti-inflammatory Cara menggunakan minyak kester untuk menghilangkan kutil tidaklah sulit Cukup oleskan campuran minyak kester dan baging powder dengan kapas atau cotton bud pada kutil Tutup dengan plaster selama semalaman ya, kemudian ganti pada pagi harinya Lakukan secara teratur Sobat setiap hari Bahan ini akan menyebabkan iritasi pada kutil sehingga membuatnya terkelupas Cara ini pun dianggap lebih efektif dalam mengatasi kutil yang berbentuk datar di wajah dan punggung tanganmu Asam salisilat Asam salisilat adalah obat yang digunakan untuk mengatasi masalah kulit yang disebabkan oleh penebalan dan pengerasan kulit Seperti mata ikan dan kutil di kulit tangan serta kaki Asam salisilat juga bisa luar digunakan untuk membantu mengatasi dan mencegah munculnya cerawat Asam salisilat bekerja dengan cara meningkatkan kelembapan kulit dan mempermudah proses pengelupasan sel kulit mati Asam salisilat atau salisilat juga merupakan salah satu obat keratolitik yang dapat menghilangkan lapisan keratin di kulit luar Kandungan yang satu ini Sobat termasuk sebagai karbohidrat kompleks yang berasal dari pohon deladu Yang dalam bahasa latinnya disebut dengan salik Salisilat mampu menembus ke dalam permukaan kulit dan juga pori-pori Sehingga sangat efektif untuk menghilangkan kutil Asam salisilat dapat digunakan untuk menghilangkan kutil Caranya adalah dengan merendam kutil dalam air hangat selama 10 hingga 15 menit Lalu kikirlah kulit matinya Lalu oleskan asam salisilat sesuai dengan petunjuk dari dokter Cara ini dianggap ampulo untuk menghilangkan kutil Tetapi jika setelah penggunaan kutil menjadi iritasi atau bengkak dan sakit Maka segera hentikan penggunaannya Imunoterapi Perawatan ini Sobat juga dilakukan untuk pasien yang memiliki kondisi kutil yang lebih parah dan sulit untuk disembuhkan Imunoterapi menggunakan sistem kekebalan tubuh pasien sendiri untuk melawan virus Salah satu virusnya imunoterapi menggunakan bahan bernama dipenikopron atau DCP DCP adalah agen pemeka yang bisa dioleskan pada kulit Yang terkena kutil akan menimbulkan reaksi alergi lingan Reaksi inilah yang nantinya akan menghilangkan kutilmu Dokter akan menyuntikkan antigen seperti antiga Agar kutil membengkak ataupun kemerahan Prosedur elektrodesikasi atau kuretase akan dilakukan dengan bius lokal Yang mana kulit akan mendapatkan aliran listrik yang dapat membunuh suplai darah Lalu akan dilakukan pemotongan kutil Kataridin Kataridin sobat merupakan zat yang berasal dari kumbang lepu bernama Kataris vesicatoria Zat tersebut telah digunakan sejak ribuan tahun lamanya di Tiongkok untuk mengobati sejumlah penyakit Obat ini bekerja dengan melepuhkan kutil yang tumbuh untuk mempermudah pengangkatannya Cara penggunaannya yakni oleskan Kataridin di atas kulit lalu biarkan sampai mengering sebelum ditutup dengan plaster selama 4-6 jam Setelah itu plaster dilepaskan dan area yang dioleskan obat dicuci dengan air dan sabun Dalam 24-48 jam saja kutil sobat akan berubah menjadi luka melepuh Luka tersebut akan mengering dalam beberapa hari dan lepas bersamaan dengan hilangnya kutil Obat Kataridin tidak akan menembus lapisan epidermis kulit sehingga tidak menimbulkan bekas luka Penggunaan obat ini sobat sebaiknya dilakukan di bawah pengawasan dokteria karena Kataridin punya potensi yang beracun Kriroterapi Kriroterapi dikenal juga dengan istilah phrasing atau terapi beku Tetapi terapi beku dapat membantu menghilangkan kebanyakan kutil di tubuhmu termasuk area kelamin Produk ini direkomendasikan sebagai cara menghilangkan kutil yang cukup efektif Terutama untuk kutil di area kaki dan juga tangan Kriroterapi juga biasanya dilakukan apabila sobat menginginkan penanganan yang cepat Dan pengobatan dengan asam salisila tidak berhasil Prosedur tersebut tentunya hanya bisa dilakukan oleh dokter selama proses berlangsung Dokter akan memotong kutil dengan pisau kecil yang tajam Sebelumnya dokter akan memius lokal area kulit sobat yang terdapat kutil untuk mencegah nyeri Dokter pun akan mengaplikasikan zat beku dengan lidi kapas atau disemprotkan Bahan pembeku yang umumnya digunakan adalah nitrogen cair Berani melakukannya sobat? Terapi laser Perawatan dengan laser dapat dipilih bila kutil tidak menunjukkan respon setelah diberi obat atau prosedur lain Jenis perawatan yang dilakukan salah satunya adalah dengan pulse dye laser Yang dapat membakar pembulu darah kecil pada jaringan yang terinfeksi Sebelum menjalankan perawatan ini dokter akan memberikan suntikan anestesi terlebih dahulu Kemudian laser diarahkan pada bagian yang terkena kutil Nantinya jaringan kutil akan mati dan membuat kutil terlepas Namun perlu diketahui bahwa laser juga dapat menyebabkan nyeri dan menimbulkan luka Nah cara alami mana nih yang pernah kalian coba sobat? Dan sudahkah ada hasilnya? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Sub indo by broth3rmax